Rabu pagi wakil Gubernur Jambi Fahruri Umar bersama istri Rahimah Fahruri menghadiri rapat paripurna istimewa dalam berakah hari ulang tahun Kota Sungai Penuh yang ke-9. Wagup Fahruri disambut wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh dengan skapur siri dan tarian kesembahan. Rapat paripurna hut Kota Sungai Penuh ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Sungai Penuh, para bupati, wakil bupati, kabupaten tetangga, dan para tua pengganai Kota Sungai Penuh. Wakil Gubernur Jambi Fahruri Umar mengatakan, dengan bertambahnya usia Kota Sungai Penuh, segenap aparat tulsi penegara diharapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Wagup, setiap pemerintah daerah kabupaten kota harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat untuk peningkatan pembangunan serta harus bisa bekerjasama dengan masyarakat. Wagup menambahkan, kualitas sumber daya manusia Kota Sungai Penuh harus terus ditingkatkan, agar kemajuan Kota Sungai Penuh cerdas, maju, dan berkualitas menuju Jambi Tuntas 2021. Wagup menyatakan, dalam pelaksanaan pembangunan, selain sinergi antar pemerintah, kolaborasi positif dari seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu peringatan hari bulan tahun Kota Sungai Penuh ini, harus kita kuatkan semangat untuk lebih baik lagi, dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Karena harus kita sadari, bahwa tantangan ke depan tidaklah lengan. Di satu sisi, kita memiliki tugas untuk lebih mengiarkan perbangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.